jadi ketika kita safar kita harus tadi sampai sampai ke tempat manapun kita misalnya ke Surabaya, sampai Surabaya kita berdoa di mana pun tempat kita berlindung kepada Allah karena orang-orang yang bertauhid itu dijamin aman oleh Allah ini dilindungi oleh Allah ketika kita bertauhid dan bukti kita bertauhid itu adalah mengamalkan ajaran Nabi Muhammad termasuk ini tadi menggantikan amit mbah digantikan awudh di kalimat ila hitam hati min syarima maholat jadi termasuk apa itu ini safar itu banyak sekali keringanan termasuk oleh ngosor sholat ngosor sholat oleh jamak sholat jadi kalau jamak sholat kalau ngosor sholat itu ini ini safar termasuk keringanan di dalam beragama dan kita boleh bertayamum ketika tidak ada air apapun keadaannya apabila ada air itu harusnya kita berwudhu tidak bertayamum tidak bertayamum kita berpikir ketika kita berbagian kalau tidak mendapatkan air kita naik ke gunung tidak ada air tidak ada air karena ada kitab kita sampai seperti itu pak jadi budal di gunung ada ada ini berpikir di gunung di gunung mungkin di gunung di gunung di gunung di gunung di gunung mereka tidak menemukan air, akhirnya berguling-guling karena jenis tayamumnya tidak ada debu mikirnya jenis wudhu itu anggota wudhu jenisnya berguling-guling di pasir ternyata tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW diterangkan bahwa cukup sebagaimana tayamumnya wudhu yakni dengan tangan ini, gampang sekali, debu terus diusap, terus rait terus diusap, tangan kanan dulu, terus kiri ini umumnya orang, biasanya orang ini secara umum sampai di sikung ini tapi begini saja sudah cukup ini diusap di sini saja sudah cukup selalu ada sholat dan sah sah itu tidak ada banyak ketika kita bisa mendapatkan air itu termasuk keringanan jamaat kosor itu harus safar kosor itu harus safar jadi menjadi dua jadi empat rokat menjadi dua itu harus safar tapi tidak menjamaat itu boleh ketika di rumah ya ini apa ketika ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan itu di jamaat masih boleh ya ini sesuatu yang undur intinya undur masing orang-orang pribadi-pribadi tidak boleh sama karena Rasulullah SAW pernah jamaat Rasulullah SAW di Madinah ketika beliau tidak safar dan juga tidak hujan tidak hujan tidak safar Rasulullah SAW pernah menjamaat di kota Madinah jadi tidak bisa jadi itu diartikan oleh para ulama ini apa? undur bagi dia ini masing-masing tidak sama ketika undur banget itu bisa di jamaat ini tidak boleh dikosor Pak tapi misalnya duhur ya pancet empat rokat asar pancet empat rokat undurnya tidak bisa dijelaskan sejarah detail yang penting U undur yang memberatkan contoh ya seseorang jalan perjalanan berjalanan naik dunia dia sudah waktu yang duhur tidak bisa celah turur dia sampai rumah surat asar kalau surat asarnya itu waktunya masih cukup tapi kalau duhurnya di jamaat itu kalau misalkan di bis terutama kita tidak termasuk pimpinan bis dan pimpinan bis tidak bisa diajak berhenti itu namanya durur bagi kita sehingga kita boleh diniatkan langsung dari situ di jamaat sampai ke rumah di jamaat sampai rumah jadi waktunya asar kita menjalankan duhur dulu niatnya jamaat jamaat sudah diniatkan dari perjalanan di jamaat tapi kalau sudah sampai rumah tidak boleh di kosor jumlahnya tetap 4 rokaat tidak boleh di kosor tapi duhur yang tadi ketinggalan di jamaat bisa tapi ketika kita itu bisa menghentikan bis dihentikan saja nanti di perjalanan bisa jamaat bisa juga kosor jadi seorang musabir itu apa itu boleh bertayamun apabila tidak bisa memenuhi ada air ada air ini ya tapi kalau ada air musabir itu berbutuh boleh bertayamun boleh tidak tidak ada syariat tayamun karena tayamun untuk terpaksa jadi tidak boleh ya tidak ada tidak ada syariat tidak ada keterangan dari para ulama sejak zaman dahulu ya adanya itu apa itu tayamun itu ketika terpaksa tidak ada air jangan kan pergi di rumah saja tidak ada air boleh tayamun terpaksa tidak ada air harus tayamun yang kedua terpaksa sakit kalau sakit ya sakit boleh tayamun walaupun ada air sebagaimana 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 sahabat nabi dulu ketika perang itu terluka parah itu ada yang memaksakan diri untuk mandi sehingga mereka meninggal nah itu terus kemudian ada hal yang seperti itu sehingga ketika kita membahayakan diri atau dingin sangat dingin yang membahayakan dirinya dia maka itu boleh bertayamun seperti itu 35 sehingga memang posisi wudhu gak bisa ada yang mau di wudhu ini ada yang mau di wudhu ini enggak, kalau di wudhu ini di wudhu ini dibantu maksudnya di wudhu ini tiang asal kulitnya itu tidak anti air maka di wudhu ini dan di jamak sholatnya supaya mudah termasuk udhur itu, di jamak sholatnya misalnya duhur sekalian asar, sehingga lama lagi nanti lagi di wudhu ini lagi di jamak boleh, itu termasuk termasuk udhur untuk meringankan dia di dalam berwudhu wajibannya harus wudhu wudhu, karena kulitnya enggak anti air sehingga boleh kan anti air enggak boleh kena air kan enggak anti air kan enggak anti air jadi cuma tadi nanti di jamak saja sholatnya amin mu, mudah di jamak jadi apa itu pas sholat duhur misalnya mau jamak takdim sekalian asar nanti sampai baru maghrib lagi ngudh ini dimana itu termasuk udhur tapi aku mau sholatnya tetap 4 rokaat karena di rumah harus sempur sempurna kosor itu untuk perjalanan tapi di jamak boleh di rumah ketika ada udhur itu sesuai adat saja masing-masing berbeda menetapkan cuma secara umum para ulama umumnya itu 80 kilo itu umumnya kalau di kilo 80 kilo itu beradaskan adis atau ulama betul hanya ulama hanya persilisian pendapat ulama saja tapi yang penting coro adat sebenarnya dikembalikan kepada adat secara adat itu ketika sudah dikatakan safar diharani lungo coro adat maka sudah boleh kosor boleh buka wasan relatif safar atau betul ini adat itu budal ngaji ini menurut adat sebenarnya belum safar safar itu mempersiapkan bekal dan lain sebagainya jadi belum masuk kategori A adatnya kalau dasarnya 80 kilo dari di sini di harga ulama itu dasarnya pakai apa? banyak sekali dasarnya diantara dasarnya itu enggak hanya itu saja dasarnya itu dulu dihitung jadi dulu Rasulullah ketika sholat dimana itu dihitung jarak kadang seperti itu jadi sehingga berbeda-beda dan juga ada dasarnya di dalam kitab itu kalau pernah maus pernah ngawas bahwa jarak boleh safar itu ketika ketika dipandang dari gunung itu dia sudah tidak kelihatan di dalam perjalanan itu sudah boleh safar jadi relatif 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 jadi untuk menerangkan hal itu relatif masing-masing kelompok mempunyai pendapat sendiri-sendiri karena itu oleh ulama-ulama mengembalikan kepada adat adat adatnya di jaman di jaman jaman jatirogu mungkin belum sesuai adat jadi mungkin pada jaman tahun sebelum merdeka belum ada yang paling cepat jatirogu sudah untuk sekarang mungkin tidak makanya ulama mengembalikan kepada adat tidak ukuran jauh adat jadi ini jatirogu mereka corong jaman nyai kuda kan safar tapi saya ini saya tanya apa ini kutusat surat pertama saat ada seperti itu biar kita untuk perang tetap harus betul ya tidak boleh saya tidak kecuali sakit sakit tidak boleh kena air itu tayamum tidak bisa udurnya tidak bisa udurnya dia kenapa dibantu dibasu dibasu sekedar dibasu saja dibasu biasa saja taruh tangan dibasu basokan itu saja tidak harus menubahkan kalau mau praktek sakmene sebenarnya cukup kan kalau mau mencoba kalau air ketika sedikit itu cukup saja tidak kecuali 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 kecuali